selama ada pergerakan dia akan mati terus tapi kalau kita diam dia menyala nah halo semua balik lagi bareng javid channel masih seputar sensor gerak ya atau PIR HCSR501 yaitu saklar dengan sensor gerakan nah di video sebelumnya saya pernah membuat eksperimen ya atau merangkai sensor PIR HCSR501 itu digabungkan dengan relay ini dan kemudian ada pertanyaan kemarin dan katanya kenapa punya saya atau punya subscriber itu tidak berfungsi atau menyala terus nah untuk menguji sensor ini kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menguji sensor PIR HCSR501 ini tanpa menggunakan relay ini ya jadi dengan komponen sederhana kita bisa bisa menguji apakah sensor ini berfungsi atau tidak karena saya sebelumnya juga pernah pertama kali beli itu tidak menyala ya saya kotak-kotik saya puter-puter ininya saya kembali ulang yang mencari bagaimana mengangkainya dari pin-pin seperti ini ternyata tidak berfungsi nah kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana caranya menguji alat ini berfungsi atau tidak ya nah alat yang kita butuhkan cukup sederhana ya cuma dengan lampu LED terserah ya LED nya yang model apa aja disini saya menggunakan LED seperti ini kemudian menggunakan resistor yang 330 ohm atau kalau tidak ada 220 ohm juga bisa ya nah caranya seperti ini oke yang pertama yang kita lakukan adalah kita buka dulu ya untuk penutupnya ini kemudian kita bisa lihat disini tulisannya ada PCC ada out dan ada ground kemudian kita cari penjepitnya biar mudah dalam rangkai nah disini kita perhatikan ya disini ada positif negatif resistor nah disini saya akan solder resistor ke output dari sensor ini ya ups jatuh nah sekarang kita lihat resistor sudah terhubung dengan output sensor nah selanjutnya adalah kita akan solder positive LED ke PCC dari sensor ini ya nah perhatikan caranya sangat sederhana sekali ya cuma dengan dua komponen nah kita tempel atau solder ke PCC biar lebih jelas kita zoom ya sedikit men-zoom untuk positif lampu LED ke positif rangkaian HCSF 501 nah seperti ini ya jadi ini PCC masuk ke positif kemudian negatifnya ke resistor resistor ke negatif eh ke out dari HCSF 501 selanjutnya kita ambil disini ada sumber daya ya saya pakai adapter 5V nah untuk yang positif nah untuk yang positif kita solder ke positif ya ke PCC lagi sini kemudian untuk yang negatif itu ke negatif ya yang kaki tinggal satu lagi ini selanjutnya kita buka nah kita ambil kita masukkan ke stop kontak nah di posisi tanpa menggunakan relay ini kebalik ya kalau ada manusia atau pergerakan dia akan mati tapi kalau tidak ada gerakan dia akan menyala nah seperti ini dia sedang keadaan normal dia kita pasangkan kembali sensornya nah dia udah mulai berkedip yang udah mati ya nah seperti ini kita hadapkan ke saya kita zoom out dulu dalam keadaan ini ada gerakan ya dia akan mati nah untuk posisi jumpernya biar dia kalau misalnya ada gerakan manusia terus-menerus nah dia akan tetap menyala nah karena ini tidak pakai relay dia akan mati terus ya seperti ini nah dia mati selama ada pergerakan dia akan mati terus tapi ketol kita diam dia menyala nah karena ini kan saya atur di potensiunya untuk delaynya lamanya mati atau nyala itu saya atur lama dia agak lama gitu untuk mati atau hidupnya nah saya kasih gerakan lagi dia mati saya kasih terus gerakan nih dia akan mati terus nah nah tapi saya stop nih ya gerakannya dia nyala lagi dan nyalanya ini akan lama karena saya atur agak lama setelah beberapa lama kita kasih gerakan lagi dia akan mati nah seperti ini nah kalau kita melakukan gerakan seperti ini kalau kita masuk ke ruangan yang bergerak terus dia akan mati tapi kalau pakai relay yang tadi itu dia akan terus menyala karena di relay itu kan ada normally open normally close atau normalnya mati normalnya mati yang hidup nah seperti ini saya berhenti dia akan menyala nah nyala beberapa saat kalau saya kasih waktu melalui aditunya potensiunya saya kasih gerakan lagi dia mati nah dia akan seperti ini itulah caranya bagaimana untuk menguji tapi alat ini berfungsi atau tidak ya nah sedikit aja dia ada gerakan dia pasti akan mati kemudian akan menyala nah seperti itu kita kasih gerakan lagi dia akan mati nah jadi seperti itu itulah teman-teman bagaimana caranya menguji alat sensor gerakan ini dan semoga membantu dan bisa bermanfaat terimakasih sampai jumpa jangan lupa like, comment, subscribe tekan tanda loncengnya sampai jumpa selamat menikmati